Lihat nih, udah cakep kayak gini, gak malu jaga orang tua. Lalu, udah jelek. Jaga orang tua sendiri aja malu. Malu. Kalau majikannya itu baik gak? Aduh, gak usah di iniin lagi. Baik banget. Udah kayak orang tua sendiri, udah kayak kakek nenek sendiri lah. Oke Mabos, kita coba ya. Halo, Assalamualaikum. Lagi TikTokan Mabos. Kita malah ngeganggu jadinya. Lagi TikTokan ya mbak ya mas ya. Bisa gak kalau saya tanya-tanya dikit lah masalah kerjaan atau apa gitu di sini. Boleh gak? Kalau boleh, saya ikut duduk di sini nih. Ya kalau gak boleh, saya pergi aja loh. Di sini, gak apa-apa. Oh jangan. Eh jangan katanya ya mabos. Jangan katanya. Saya boleh dikit di sini. Kita udah dipersilahkan nih sama. Masnya sini siapa namanya mas? Alan. Alan, masa Alan. Orang mana? Di sini apa? Orang Jawa Timur. Orang Indonesia-nya dong. Bukan di sini. Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Banyuwangi. Halo Banyuwangi. Nah ini sendiri mbaknya siapa namanya? Farida. Hah? Farida. Siapa? Farida. Jangan deket-deket. Sebenernya. Bukan murid. Iya hei. Asli mana? Asli Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Oke mabos. Nih saya keluarin dulu mikrofonnya. Biar agak kedengeran semua. Biar kalian denger nih yang conge-conge. Yang di sana ya. Dengerin. Dengerin. Oke mabos. Kita mau kupas suntas. Tanya-tanya nih masalah. Kerjanya pabrik ya mas ya? Pabrik. Terus ini kerjanya. PRT. PRT. Terus ini kerjanya. Aku namanya kok gak ditanya ya? Astagfirullahaladzim. Itu ada halangan mabos. Kamu berdosa banget mas. Saya sudah berdosa. Sudah begitu berat dosa saya. Kamu jolim. Saya dolim katanya. Saya tidak menanyakan namanya siapa. Dari mana asalnya. Oh Roma. Mati saja kak Roma. Oke mabos. Kita tanya dulu namanya siapa mbak. Namanya saya En. En. Pirit mabos. Pirit banget nama bos. Tadi mau ditanyain namanya. Sekarang. Biar selalu diingat. Pasti giliran. Giliran ditanyain namanya cuma En aja. Astagfirullahaladzim. Soalnya pertengahan bulan mas. Astagfirullahaladzim. Namanya En itu dari mana mbak? Dari Indramayu. Dari Indramayu. Siapa nih? Halo Indramayu. Halo. Siapa nih yang Indramayu nih? Ada Indramayu nih. Ada Indramayu nih. Indramayu bagian mana nih? Indramayu bagian mana ya? Ini waktu ditanyain Indramayu bagian mana? Agak mikir-mikir. Ada apa ya? Bagian barat loh. Bagian barat. Bagian barat. Tepatnya dimana? Siapa tau aja bisa. Kecamatan Kroyak. Kabupaten Indramayu. Wah. Orang Kroyak mana nih sebenarnya orang Kroyak nih? Siapa tau banyak orang Kroyak disini nih. Yang nonton. Bukan Korea tapi ya. Kroyak. Kroyak. Bukan Korea. Koryak. Kroyak. 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 Jangan hipo. Ini Mopos. Kita disini sengaja samperin anak-anak ngumpul disini. Sama masnya, sama mbaknya, sama mbak ini juga. Mbak En, mbak Farida, sama mas Alan nih. Saya nekat samperin mau tanya-tanya nih. Berarti rasa malunya tuh udah kebal gitu kan? Rasa malu saya udah kebal mbak. Berarti udah malu-maluin gitu? Udah tenang mbak. Kok malu-maluin? Udah saya tenang jauh-jauh mbak. Pokoknya ini buat mas Alan, buat mbak Farida sama mbak Ennya. Saya mau tanya-tanya boleh ya? Boleh lah. Ini masalah ini nih. Kerja di mana mas? Di pabrik. Di Taichung. Di Taichung. Ini daerah Sinchu loh mas. Mbak Bos. Ini daerah Sinchu. Dari Taichung itu sekitar 1 jam lebih. 1 jam setengah ya perjalanan. 1 jam setengah perjalanan dari daerah Taichung ke sini. Dia liburan main ke sini. Ah kira-kira mau nemuin siapa dia nih. Nanti kita ceritain ya mas ya. Jangan kemo. Kemo nyanyi aja liatin dulu videonya. Oke mbak Bos. Lih masalah. Pabrik apa tadi? Pabrik besi. Pabrik besi pemotongan. Pemotongan besi gitu. Sama Lasso. Nah itu di pabriknya sendiri ada berapa orang? Orang Indonesia 4 orang. Orang Indonesia 4 orang. Itu pabrik kayak home industry gitu. Oh jadi. Gak terlalu banyak pegawai. Jadi dia disini kerja di home industry. Maksudnya pabrik perumahan yang bagus ya. Maksudnya gimana ya. Perusahaan swasta lah. Perusahaan swasta yang mungkin berkembang. Gak terlalu tinggi juga gak terlalu rendah. Mungkin dia di teman-teman lah. Terus pekerja yang diambil dari luar negeri itu cuma ada 4 orang. Indonesia termasuk mas Alan sama teman-teman Indonesia lain ya. Ada 3 lainnya disana. Nah itu untuk 3 lainnya itu ada siapa aja mas. Mungkin boleh disapa juga nih. Siapa tau aja bisa nonton nanti nih. Ada mas Rizky. Ada mas Ferry. Mas Ferry. Sama mas. Aku gak tau siapa yang namanya. Mas satu pabrik gak tau. Gak pernah ngobrol gitu. Satu mesan apa enggak? Ada yang agak gak gitu. Jadi kayak gitu. Gak pun satu Indo kadang ada yang. Nanti kita skip aja ya. Nah itu mabus ya. Jadi. Disini mas siapa mas Alan ini. Kerja di pabrik kelas. Kelas pemotongan si. Nah itu kerjanya. Untuk kerjanya sendiri mas. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau aku dari jam 8. Sampai jam setengah 9 malam. Itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Sampai jam 8 malam. Sampai jam 9 malam. Setengah 9 malam. Setengah 9 malam. Itu hitungannya udah lebih lu. Lembur. Lemburnya 3 jam. Hitung lagi. Itu siapa hari? Istirahat. Iya. Istirahat kan. Satu jam dari jam 12 sampai jam 1. Habis itu istirahat lagi jam 5 sampai setengah 6. Ya terus? Ya terus jam setengah 9. Pabrik impian. Mabush. Pabrik impian nih. Siapa yang mau pabrik nih? Coba tanya-tanya sama masalah nih. Nanti kita kasih Instagram ya di sana. Ya buat kalian yang pabriknya kecil juga. Jangan kecil hati. Gak ada lemburan. Malah biasanya lebih banyak loh. Karena di pabrik aku tanggal merah pun masih kerja. Ini aja libur. Sebenarnya suruh kerja kemarin tapi aku minta libur. Loh dengerin mah bos. Sumpah dukanya banyak. Sukanya banyak. Dukanya banyak. Emang pabriknya bagus. Banyak lemburan. Semuanya harus kaya terus. Biar pernah libur. Sekarang kita tanya Mbak Faridahnya nih. Nah Mbak Faridah ini asli mana? Saya asli Jawa Timur, Pondowoso. Pondowoso. Mana nih orang Pondowoso suaranya? Halo. Halo Pondowoso. Ini gak ya? Kalau orang-orang manis ini. Suaranya agak. Sudah cemprek. Kuping saya agak robek kayaknya mbak. Jadi kayak gitu loh. Halo Pondowoso. Ini ada orang Pondowoso di sini. Jangan lupa subscribe ya. Kalian yang baru gabung. Saya mau tanya-tanya nih sama orang Pondowoso. Pertama kali ke Taiwan itu tahun berapa? Tahun 2019 awal. Tahun 2019 awal. Berarti baru ya. Barulah. Baru. Ini kan nama ada tahun 2020 ya. Tahun 2019 awal. Terus apa mbak? PRT. Asistim rumah tangga ya? Ya jaga ama, jaga nenek, jaga lopan. Kerja ke sini sebagai asistim rumah tangga. Jaga lopan, jaga majikan, jaga orang tua ya lansia ya. Jaga lansia. Nah ini mbak bos. Lihat nih. Udah cakep kayak gini. Gak malu jaga orang tua. Meskipun bukan orang tua sendiri. Lalu udah jelek. Jaga orang tua sendiri aja malu. Malu. Kalau misalkan saya tanya tentang gaji asisten rumah tangga di Taiwan ini berapa sih sebenarnya? Kalau PRT mayoritas 17 uang pokok, gaji pokok. Gaji pokok itu masih. Tapi lain lembur. Kan ada lembur. Gak ada lembur juga. Minggu kalau kita kerja gak libur kan? Kita. Dihitung lembur. Dihitung lembur. Tapi kadang tergantung majikan sih rejeki masing-masing. Nah itu setiap bulannya itu terima berapa? Ya tergantung kan dipotong agensi. Oh dipotong agensinya itu berapa? Kalau awal sih 1700. Nanti selama 2 tahun. 1 tahun itu sudah 1500. Oh berarti sampai selama 1 tahun kedatangan di sini. 1700. Ya itu sudah potongan tiap bulan. Itu sudah potongan tiap bulan buat agensi ya. Terus. Selama 1 tahun itu ya. Eh 2 tahun. 2 tahun. Nah setelah 2 tahun itu baru ada keringanan 1500 ya. Dikurangi 200 NT ya. 200 NT itu kalau di Indonesia mungkin sekarang 2 x 5. Sudah 400 ribu ya. Eh 200 NT itu ya cuma 100 ribu. 100 ribu ya. Sudah 100 ribu itu di Indonesia. Itu potongan buat agensinya sama bos ya. Itu buat agensinya. Uang sini. Oh 1.500 uang sini. Ini loh katanya. 750. 750 kan. 750 ribuan loh katanya. Itu potongan tiap bulannya loh. Yang harus dibayar sama Mbak Farida ini. Buat kerja di sini. Nah. Saya mau minta maaf sebelumnya nih Mbak. Sampean ini agensinya bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Terus. Sampean keberatan nggak sih kalau dipotong tiap bulannya seharga segitu gitu sama agensi? Itu sudah keharusan. Nggak ada keberatan. Itu sudah tercantum tanda tangan waktu di PT. Oh. Sudah sewaktu di Indonesia dulu ya protes PHP itu ya. Itu sudah ikut proses. Prosesnya sekian-sekian dan begitu. Sudah ada peraturan. Semua sudah tercantum. Jadi kita sampai sini juga sudah tangan-tangan itu ya. Sudah tahu. Sudah semplifikatnya. Dengerin sudah ada. Kita kan waktu di Indonesia proses perjanjian kerja juga sudah ada. Jadi lepas sampai ke sini. Nah itu ya buatin buat juga nanti. Kalau kalian yang mau ke Taiwan buat perjanjian kerja dibaca yang benar-benar ya. Jangan asal baca. Jangan asal tanda tangan aja. Itu masa depan kalian loh. Untuk hari liburnya sendiri Mbak. Selama satu bulan itu dikasih berapa hari libur? Kalau aku sendiri itu perjanjiannya enggak boleh nginep cuma libur satu hari aja. Enggak boleh nginep cuma libur satu hari aja satu bulan sekali. Berarti selama satu bulan itu ada empat minggu ya. Jadi selama empat minggu itu cuma dikasih satu minggu aja. Cuma satu hari aja gitu ya. Dalam minggu itu cuma satu hari aja gitu ya. Loh itu Mbak Bos. Mungkin duka ya. Bisa dibilang duka atau gimana ini? Ya kan bebas keluar malam minggu ke sini. Oh gitu ya. Nah itu Mbak Bos. Mungkin bisa dibilang duka kalau siang suka main. Mungkin bisa dibilang suka. Kalau libur tiap minggu dipotong wah bangkrut aku pulang Indok. Bangkrut pulang Indok katanya. Terus kalau misalkan satu bulan selama satu bulan itu libur satu kali. Biasanya sampe libur kemana aja nih? Ke Taipei, ke Taichung. Aku belum jauh-jauh kemana-mana sih. Cuma Taipei, Taichung aja. Oh gitu. Ya maaf ini Mbak ya. Untuk perbulannya sendiri ada tambahan lebih enggak sih dari majikan? Kalau saya enggak ada tambahan. Soalnya majikan itu masak sendiri. Saya cuma jaga amat bos. Jadi sampein cuma ngurusin orang tuanya aja. Lensialnya aja. Kalau masak sendiri. Masak apa segala macam itu urusannya. Kita tarik tanya-tanya sama Mas Alan terus sama Mbak Faridah. Sekarang kita tanya nih. Sama bintang kita nih. Siapa? Biasa aja katanya ya? Suruh biasa aja katanya. Biasa aja katanya ya. Biasa aja katanya. Biasa aja katanya. Oke. Jangan lama-lama katanya bos. Dia mau pulang soalnya udah malam. Oh iya. Terima kasih mas ya. Sama-sama. Tuh udah disuruh pulang katanya. Emang udah jadwal aja. Iya. Sama keretanya. Iya. Angkutan umumnya gak ada lagi nanti. Makasih mas ya. Tidak ada di jalan. Apa mau yang ditanya? Kita mau tanya-tanya sama Mbak Eni nih. Sama Mbak Eni nih. Kerjanya apa mbak? Sama jaga amat. Jaga amat. Oh jaga amat itu. Amat itu disini ya. Apa sih namanya orang tua perempuan ya. Orang tua perempuan itu namanya amat. Kalau di kita mungkin nenek. Nenek, nenek. Tapi banyak orang bilang lampir. Lampir. Nah kita tanya nih. Bisanya dibilang lampir itu kenapa? Mungkin apa ya. Cerewet kali orangnya. Terus tuh sebenernya sih baik. Tergantung kitanya juga. Kalau kitanya baik. Dia juga pasti baik lah. Kalau kita ngelawan. Nah ya kebaliknya. Nah itu berarti. Tergantung dari kinerjanya. Sabar aja loh. Ngadepi orang yang cerewet tuh. Nanti juga orang tuh menilai lah. Loh saran tuh Mabos. Sudah dengerin ya. Saran. Beradaptasi. Ambil hatinya. Ambil hatinya. Ya loh. Nah itu untuk kerjaan Mabos sendiri. Kalau majikannya itu baik gak? Aduh. Gak usah di iniin lagi. Baik banget. Udah kayak. Udah kayak. Orang tua sendiri. Udah kayak kakek nenek sendiri lah. Jadi tuh tinggal sama Akong. Sama Ama. Jadi tuh udah dianggap tuh. Kedua apa maksudnya ya. Kayak. Dua peran gitu mereka tuh. Jadi bisa jadi. Bapak mama aku. Bisa jadi kakek juga. Nenek juga gitu. Maksudnya. Kayak gitu. Apalagi Akong. Baik banget dia tuh. Yang buatnya kita jalani. Ikhlas ya. Ikhlas. Enggak apa ya. Enggak neko-neko lah. Jujur tuh. Intinya kita kerja tuh. Jujur lah. Nah itu untuk menjaga sendiri. Tempat tinggalnya bisa. Enggak kita tuh. Satu rumah tuh tiga orang sama aku. Anaknya beda rumah sendiri. Oh maksudnya iya. Majikannya sendiri tuh bisa. Yang disitu cuma ada. Yang dijaga aja. Iya. Iya sama aku. Kalau yang majikannya itu. Yang bikin prosedur dia kesini. Sama yang menggaji apa itu. Majikannya bisa rumah ya. Enggak. Dia tuh punya anak. Tapi tuh si Akong nih masih sehat gitu. Masih kerja dia. Dia pekerjaannya dosen Akong-Akong tuh. Oh. Beliau tuh masih masih sehat. Masih kuat dia tuh. Masih kayak usia 60-an. Padahal dia udah 70-an. Iya. Udah 70-an. Iya. Dia yang ngurus-ngurus semua kontrak kerjanya. Dia yang gaji saya. Berarti yang gaji saya juga bukan anak-anaknya. Dia sendiri. Saya baru tahu kali ini nih. Iya. Dia baik banget orangnya. Sampai terharu dia tuh. Sampai terharu dia tuh. Soalnya dia tuh gak pernah ngelarang apapun. Kalau memang. Apa sih ya. Niatnya baik gitu. Pasti dia tuh ngejinin. Yang penting tuh kalau ada apa-apa ngomong. Kayak gitu. Gak boleh apa ya. Eh eh. Diem-diem gitu. Atau apa. Baik. Yang nasibnya baik. Diterima tuh yang baik. Yang nasibnya buruk. Iya. Dan yang aku gak pernah apa. Gak bakal aku lupain tuh. Akong tuh apa ya. Orang lain tuh bekerja tuh belum-belum-belum apa ya. Belum tentu sama kayak aku. Dia tuh kayak ngasih di luar kontrak gitu. Kayak pulsa internet aku dikasih 2 tahun. Wah. Eh eh. Sama majikan ya? Eh eh. 3 tahun malahan tuh. Iya. 1 tahun pertama dibiayain sama dia. Nah ini selesai nanti kan 2 tahun lagi nih. Nah dia udah juga udah beliin. Jadi selama nanti 3 tahun. Finis kontrak tuh. Aku belum pernah beli pulsa internet. Pulsa sama sekali. Enggak. Tuh dekerin mobo. Enggak. Baik banget dia. Yang nasibnya baik. Ke Tayawar ini udah. Ya baik banget. Makanya aku tuh selalu berdoa sama. Yang di atas gitu kan. Buat akong. Biar dia tuh sehat terus. Amin. Tetap baik gitu. Iya. Rezekinya lancar. Amin. Baik. Gak ada lah. Maksudnya tuh aku tuh nikmatin aja. Gak ada keluh-keluhannya. Gak ada kayak. Dongkol gitu di hati. Kan banyak ya. TKW-TKW yang kayak mbak-mbak yang lain gitu kan. Kerjanya tuh ada yang. Kayak nge-share gitu di video TikTok. Kalau dia tuh. Iya banyak. Gak beruntung katanya. Cerewet lah. Apalah. Tapi alhamdulillah kalau aku enggak. Ini rezekinya mbak-mbak ini. Nah itu untuk kaji sendiri. Untuk kaji itu perbulannya itu berapa sih sebenarnya? Sama sih. Sama kayak mbak Farida juga 17 ribu. Sama. Itu udah termasuk potongan segala macam. Itu bersih tuh. Itu bersih 17 ribu. Dan ada gak sih uang lebih selain gaji? Ada. Ada. Disampaikan ada. Ada. Nah ini kan tadi mbak Farida sendiri kan adanya cuman apa namanya tadi? Lembur. Adanya cuman lembur apa? Ada lembur juga masaknya sendiri apa-apa sendiri. Jadi mungkin masih boros juga ya mbak ya. Nah ini kita sekarang tanya mbak En ya. Ada uang lebihnya ini uang lebih apa? Ada. Ada uang lebih. Uang lebihnya itu satu minggu sekali. Akong tuh selalu ngasih uang buat beli belanja sayur. Khusus memang buat stok satu minggu. Itu buat stok satu rumah itu atau? Enggak. Aku sama amah. Buat aku sama amah. Buat kamu sama amah aja. Iya. Kalau aku gak mau ngerepotin gak usah masakin saya katanya. Kamu sendiri aja sama amah. Jadi uang itu tuh ya satu minggu. Seribu ya. Dibelanjain untuk stok satu minggu. Itu uang lebihnya. Nah ini untuk uang lebihnya sendiri itu. Itu uang lebih itu ya dari sayur itu. Dari uang seribu itu. Itu jadi sepinter-pinternya saya. Yaituloh. Kalau misalkan bisa disisiin. Bisa disisiin ya. Iya disisiin gitu. Di mana-mana ya kita harus pinter-pinter ya. Harus pinter-pinter sendiri. Makanya kalau ada kebutuhan pribadi tuh. Enggak aku ambil dari gaji. Dari simpenan si uang sayur itu. Nah ini nih buat inspirasi ini kalian semua nih Pak Bos. Tapi itu kan buat apa ya. Khusus sama apa sih. Bos yang gak pelit. Gak perhitungan. Kalau yang perhitungan beda lagi ceritanya. Iya. Jangankan moro-moro kayak gitu. Mungkin ini uangnya Mbak En ini. Majiganya gak perhitungan. Gak baik dia. Jadi makanya dia masih bisa mengisikan uang belanja itu. Soalnya kakeknya sendiri. Maksudnya majiganya sendiri itu bilang. Itu terserah kamu. Kalau ada sisanya ya buat kamu. Kalau enggak ya. Pernah kan waktu pertama kali itu. Aku balikin kembaliannya. Gak usah. Ya di kontennya apa. Nah. Ini prusue. Iya ada apa-apa. Karannya Agus Randul. Sempenting di skip ya. Sempenting di skip. Di skip. Dipotong. Oke ini Mbak Bos. Jadi kita tadi tanya-tanya sama Mbak En. Sama Mbak Pari. Sama Mbak Salan. Ini ada masran. Ada ada. Ada apa kan? Duh kayak kol. Serata. Oke Mbak Bos. Ya kita lanjut lagi nih. Ada satu pertanyaan lagi Mbak yang terakhir. Itu kira-kira. Sampean. Kalau misalkan pulang ke Indonesia. Tegang gak ninggalin. Oh. Aku. Tapi rencananya sih. Enggak maksudnya gini. Ini saya lanjutkan dulu ya pertanyaannya. Biar mereka tahu nih pertanyaannya. Saya ini apa gitu. Oke sih. Jadi. Sampean kira-kira tega gak nih? Ninggalin Akong sama Amai tuh. Maksudnya kakek sama neneknya ini yang diurus sama Mbak Ayan ini. Kayaknya gak nih. Kayaknya berat ya. Sudah dianggap keluarga sendiri. Orang tua sendiri ya. Aku tuh gak ngeliat Akong tuh bukan bos aku gitu kan. Sudah kayak orang tua sendiri lah ya. Nah itu mungkin ya. Sayang gitu. Sudah sayang sama mereka. Sudah sayang. Ya mungkin ya. Yang kerja di Taiwan ini juga banyak yang paper ya. Maksudnya bawa perasaan sama majikannya. Sama keluarga majikan. Ya seperti itu mungkin Mbak Ayan. Mereka sayangi kita. Kita juga. Merantau yaudah dari Indonesia ke Taiwan. Ya nyari rezeki. Semua sama nyari rezeki. Tapi kadang ada yang baper. Ini gak alin orang tua yang udah baik banget. Semua nombor kayak gitu. Udah gak ngepanaknya sendiri. Udah gak pukulnya sendiri. Katanya gak tau ya mungkin gak tega juga. Tema bos. Buat kalian nih ya yang baru gabung sama kita. Baru nonton video kita. Jangan lupa subscribe. Bantu ya. Bantu kita. Buat ngembangin channel kita ini. Biar berkembang. Bantu like. Subscribe. Terus. Apa sih namanya Pak? Kalau dibagi-bagikan itu. Share ya. Oh share. Bantu share juga terus. Ke sosial media kalian. Itu ya Pak. Nanti saya kasih Instagramnya Mbak ini. Kalau ada. Nanti saya minta ya. Sama Mbak Farida juga. Sama Mahalan juga ya. Nanti saya minta itu. Instagramnya nanti saya kasih ini ya. Di deskripsi. Oke ma bos. Jangan lupa. Subscribe. Like. Komentar. Share. Komendannya yang positif aja ya. Kalau lu mau ngehujat. Jangan dikomentar kita. Tambah-tambahin dosa aja lu. Tambah-tambahin dosa aja lu. Kalau ya tuh. Oke ma bos. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak Deus. Sampai jumpa. selamat menikmati